Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi para pejuang cuan gimana kabar kalian semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian amin mantap jiwa ya dan jangan lupa ikan kawan tetap secanggir kopi harus selalu ada buat menemani pagi hari ini teman-teman melihat kondisi daripada market cryptocurrency kalau kita lihat bersama ya per video ini dibuat ya teman-teman Bitcoin ini di area 16900 alias turun ya karena dia sempat menyentuh di area 17 kan ya untuk kemarin gitu teman-teman ya dia di area 17 dan sekarang di area 16 berarti ada penurunan oke mungkin nanti ketika kalian melihat video ini harganya sudah berbeda lagi kurang lebih seperti itu ya teman-teman intinya per video ini dibuat ya keadaan market seperti ini oke disini ada informasi yang datang dari Luna Classic teman-teman dan informasi ini teman-teman ini resmi ya ini sudah fake gitu teman-teman alias resmi lah intinya nohok ya ini dari Binance langsung teman-temannya dari Binance langsung nah jadi kalau kita lihat teman-teman ya harga daripada Luna sebenarnya sempat naik lumayan gitu di area 17 ya dan sekarang di area 16 dia mengalami kenaikan 3,45% per video ini dibuat oke nah jadi informasinya teman-teman langsung ya teman-teman disini kalau kita lihat Binance ini membakar 6,3 miliar luns nilai 1 juta US dollar teman-teman atau kalau dikurskan dalam rupiah sekitar 14 miliar rupiah oke jadi ini udah valid dari Binance teman-teman loh dari mana bang tahu ini valid dari Binance oke langsung kita bukakan datanya teman-teman ya oke kalian bisa lihat disini teman-teman ini adalah Binance ya ini resmi gitu teman-teman dari Binance dan kalau kita lihat adalah disini Binance menerapkan mekanisme pembakaran teraklasik luns pada biaya perdagangan kan ya nah ini jadi resmi teman-teman dan disini datanya ada gitu teman-teman ya jadi disini teman-teman ya kalau kita lihat pembakaran yang terjadi tanggal 1 Desember ini adalah hasil perkumpulan dana atau mengumpulkan dana dari Binance ini dari bulan November yang dibakar di tanggal 1 Desember teman-teman nah di bulan Desember ini nanti akan terjadi pembakarannya di bulan Januari kurang lebih seperti itu dan disini nah seperti yang dilaporkan oleh artikel tadi disini dijelaskan juga tertera 6,3 miliar luns ya teman-teman yang di burn gitu teman-teman nah disini untuk USDT atau nilai dalam bentuk dolarnya yaitu 1,1 juta USD jadi valid ya teman-teman dan kalau kita lihat dari detail transaksinya teman-teman ya nah ini teman-teman ya 3 jam yang lalu 1 Desember 2022 ini kalian bisa melihat ya disini adalah detail transaksi pembakaran yang terjadi dari Binance ya teman-teman nah jadi disini sebenarnya timbul pertanyaan banyak sekali dari teman-teman bang pembakaran dari Binance kok menurun gitu ya pembakarannya biasanya itu per minggunya itu 4 miliar sampai 8 miliar loh bang per minggu itulah ya tapi ini diakumulasi dalam jangka 1 bulan kok cuma 6 miliar gitu ya kan jadi banyak pertanyaan seperti itu oke ini teman-teman ya jawabannya ada disini ya nah jawabannya itu ada di platform exchange Binance nah kenapa kita masuk ke platform exchange Binance karena yang membakar adalah exchangenya Binance ya milik Cheng Pengzo ya jadi kalau kita lihat dari volume perdagangan dalam kurun waktu 24 jam teman-teman tera Luna Classic itu nggak mentereng disini gitu nah jadi pembakaran itu menurun ya karena tingkat volume launch di Binance ini menurun teman-teman maka dari itu tingkat pembakaran daripada Luna Classic ini juga menurun kurang lebih seperti itu kemarin itu pembakaran mingguan itu banyak dari Binance karena dia mentereng disini gitu untuk volume transaksinya dalam kurun waktu 24 jam itu biasanya dia menduduki peringkat antara nomor 3 sampai nomor 4 biasanya seperti itu dan sekarang ini Bitcoin Ethereum Binance Merchant ya atau BNB terus disini ada hook teman-teman nah jadi ini ya volume jadi volume launch ini turun maka dari itu pembakaran dari Binance juga turun nah mungkin ini cukup menjawab pertanyaan dari teman-teman juga gitu ya kan nah kenapa pembakaran yang terjadi dalam Binance ini menurun ya ini jawabannya volume perdagangan launch di Binance ini menurun ya oke kita kembali ke artikel lagi teman-teman di mana Binance burn 6 billion plus ya tera klasik launch senilai 1 juta US dollar lebih gitu ya kan sekaligus dalam gelombang pertama pembakaran bulanan nah jadi pembakaran bulanan Binance ini terjadi pertama kali ya tanggal 1 Desember kemarin gitu ya kan nah Binance telah membakar hingga 6,3 miliar tera klasik senilai lebih dari 1,1 juta sekian lah ya dalam satu transaksi pembakaran saat memulai inisiatif pembakaran bulanan nah jadi kenapa apa yang saya bilang ada berita ya kan bahwasannya tim pengembang daripada tera luna klasik ini menginginkan ya menginginkan hasil atau biaya yang akan di burn itu diambil 50% untuk perkembangan karena itu maka dari itu banyak pro kontra juga teman-teman ya karena apa takutnya nanti dari Binance ini gak akan mendukung luna klasik lagi untuk pembakaran jika terjadi hal seperti itu ya kan mungkin banyak platform juga yang mungkin berhenti mengikuti pembakaran karena apa seharusnya bisa di burn dalam jumlah besar itu harus diambil 50% semisal kita dapat 1 juta US dollar nih untuk di burn gitu diambil 50% berarti tinggal 500 dolar yang di burn kan kurang lebih seperti itu ya nah jadi Binance berusaha terbesar ya berusaha terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan harian telah melanjutkan inisiatif pembakaran lunanya ya karena baru-baru ini membakar hingga 6,3 miliar token lun senilai 1 miliar 1 juta dolar plus ya intinya seperti itu dan disini dari tracker lunsbrun tracker ini teman-teman dia nge-track nih untuk transaksi daripada Binance ini ya untuk pembakaran hari ini nah ini cukup positif juga sebenarnya ya ingatlah bahwa Binance mengungkapkan pada 31 Oktober bahwa mereka akan meninjau garis waktu pembakarannya dari latihan pembakaran mingguan menjadi bulanan seperti yang dilaporkan sebelumnya nah akibatnya pembakaran berikutnya dicadwalkan terjadi pada 1 Desember dengan pengumuman resmi pembakaran dicadwalkan pada 2 Desember pembakaran ini bertepatan dengan garis waktu Binance nah pengumuman Binance mengikuti kesimpulan dari gelombang kelima pembakaran mingguan yang melibatkan 1,26 miliar luns setelah pembakaran mingguan kelima pertukaran tersebut menyumbang 13,7 miliar luns yang terbakar mewakili lebih dari 50% dari total token luns yang dibakar pada saat laporan dibuat oke nah jadi Binance ini ya menyumbang ya kurang lebih 50% lah dari total token luns yang dibakar gitu teman-teman jadi total luns yang dibakar ini Binance ini membakar 50% nah data daripada pembakaran luns yaitu ini teman-teman yaitu ini ya dimana ada 35,2 miliar luns yang t-burn jadi pembakaran hari ini tadi ya kemarin tanggal 1 itu sudah terekap disini nah Binance ini dengan 35,2 miliar luns ini dia mewakili 50% dari pembakaran keseluruhan total yang sudah di-burn ini ya teman-teman jadi Binance ini menyumbang cukup besar sebenarnya untuk pembakaran ya dan mudah-mudahan Binance terus melakukan hal tersebut ya teman-teman mudah-mudahan melakukan hal tersebut dan saya harap dari pengembang teraluna klasik ini bisa konsisten dalam pengembangan luna klasik kurang lebih seperti itu dan perlu saya ingatkan saya sudah sering ingatkan terhadap teman-teman sebenarnya ya gunakanlah uang yang siap hilang ketika kalian ingin berinvestasi di luna klasik tapi ya gimana lagi saya juga dibully dengan kata-kata itu gitu teman-teman karena apa ya memang dulu itu mayoritas komunitas luns itu ya atau orang-orang investor itu masih ragu untuk masuk ke luna klasik tapi semakin kesini ya semakin kesini pelan-pelan mereka mulai berpikir nih untuk masuk lagi ke dalam luna klasik berpikir sudah mulai sedikit percaya lagi terhadap luna klasik ya walaupun belum 100% investor itu percaya terhadap luna klasik tapi setidaknya itu dampak positif ya teman-teman untuk luna klasik ke depannya oke jadi kita gak usah mulu-mulu teman-teman bisa ke 100 sampai 1000 rupiah kita sudah cuan luber dan target terbesar saya yaitu di 5000 rupiah gitu ya oke mungkin ini dulu peraluna klasik semoga sedikit membantu salam cuan